Halo boxing fans, welcome back on my youtube channel Boxing with Daoudi Bahari masih bersama saya, saya saat ini masih berada di sasana saya, Chakti Gibor, Bali so buat kalian yang berada di seputar Adenpasar, bisa bergabung bersama kami disini melakukan training program kelas bulanan maupun mingguan dan juga bisa melakukan training private one on one bersama saya disini ya ya dalam kesempatan kali ini kita akan belajar melakukan variasi jeb ya saya akan memberikan tips mengenai variasi jeb, jeb kiri buat yang ortodoks dan jeb kanan buat yang kidal, itu sebenarnya sama aja sih cuman dalam kesempatan kali ini saya akan memperagakan jeb kiri ya buat yang ortodoks dan dalam kesempatan kali ini ada variasi jeb yang akan kita pelajari yaitu 4 variasi jeb disini ya yang pertama kita ulangi lagi jeb yang biasa ya normal jeb seperti biasa seperti ini ya jeb yang sebelumnya juga pernah saya berikan penjelasan ya ini normal jeb ke arah muka lawan ya ke arah bagian wajah lawan kita juga bisa melatih variasi jeb pada sansak atau pada depukan ban seperti ini ya supaya kita bisa mengukur ledakan pukulan kita dan melatih ledakan pukulan dengan ledakan pukulan jeb kita ya yang pertama tadi jeb normal seperti biasa ya ini jab normal to the head ya ya seperti itu dan yang kedua kita belajar vertical jab nah vertical jab masih ke arah muka lawan ya ke arah kepala namun kita putar dari jab normal menjadi vertical jadi arahnya vertical ya dari sini kita bisa lihat ini jab yang normal ini yang vertical jadi sangat baik sekali yang jab kedua ini jab vertical jab karena kita bisa masuk dari antara celah guard lawan ya sometimes kita kalau jab biasa bisa di blocking ya dari sini tapi dengan vertical jab kita bisa masuk di tengah-tengah guard lawan seperti ini ya ya seperti itu jadi arahnya berbeda di arahnya vertical oke saya akan peredakan lagi ya seperti itu ya itu yang kedua jab vertical vertical jab kita melatih juga vertical jab di sansak atau ban seperti ini ya yang kedua vertical jab dan yang ketiga adalah jab to the body ya jab mengarah ke bodi lawan solar plexus atau tubuh atau perut lawan ya seperti ini jadi kita lebih rendah meneku kaki lebih rendah ke arah tubuh boom bisa seperti ini bisa kita silangkan tangan kanan kita juga di posisi dagu ya seperti ini ya jab mengarah ke tubuh lawan ke perut lawan ya satu hal yang kita perlunya juga di saat kita melakukan jab harus pas dengan hentakan kaki kita melangkah sebenarnya tidak melangkah juga ya tidaknya kita menghentakan kaki ya karena power semua dari kaki juga boom seperti ini ini ke arah bodi ya seperti itu jadi jab ke arah bodi jab to the body ya yang ketiga kita melatih jab to the body ya terus bayangkan kita melakukan pukulan jab ke arah tubuh lawan jadi sedikit lebih rendah ya seperti itu ya untuk yang keempat ini kita melakukan jab while ducking under ya jadi saya juga kurang paham bahasa indonesia apa ya tapi itu kita melakukan melemparkan jab di saat lawan juga melemparkan pukulan berbarengan atau saat lawan melemparkan jab kita bisa mengambil juga jab dari bawah berbarengan di saat lawan memukul ya jadi seperti ini kita membayangkan ada jab lawan datang lalu kita merendahkan lutut sedikit ya meneguk lutut dan melakukan jab ke arah kepala ya seperti ini jadi kita bisa membayangkan jab lawan berada tepat di atas kepala kita ya dan kita harus menekuk lutut ya ke bawah ya kurang lebih seperti itu jab while ducking under jadi tetap kita membayangkan ada pukulan datang dan berbarengan saat pukulan datang kita melancarkan jab ke arah kepala lawan dan merendahkan sedikit lutut ke bawah namun arah jab kita ke arah kepala ya seperti itu ya demikian tadi latihan kita hari ini bagaimana kita melakukan variasi jab ya yang pertama tadi ada jab normal ya to the head seperti biasa dan juga vertical jab dan juga jab to the body dan jab while ducking under ya ke bawah seperti itu dan fungsinya jab ini sangat baik sekali ya dimana yang pertama kita bisa mengumpulkan poin ya dengan jab karena posisi tangan sudah di depan sudah berhadapan dengan lawan jadi sangat mudah untuk kita lancarkan jab untuk mengumpulkan poin dan yang berikutnya juga kita bisa mengatur jarak pukulan kita ya dengan lawan jadi jika jab belum mengenai sasaran dan otomatis tangan kanan akan terlalu jauh di belakang jadi kita bisa mengukur jarak jangkauan kita disitu ya dan juga posisi kita juga aman ketika melakukan jab akan cepat kembali ke guard semula jadi kita mengumpulkan poin sambil kita juga masih memiliki defense yang baik dan keseimbangan yang baik disitu ya guys thank you for watching the video ya buat hari ini demikian latihan kita dan juga jika anda menyukainya please hit like dan don't forget to subscribe the channel juga ada komen yang ingin anda belikan di bawah silahkan please kami terbuka untuk any tips yang ingin anda ketahui all about boxing silahkan tinggalkan komen dan pesan di bawah ya thank you again for watching and hope to see you back in the next video bye bye